Halo Assalamualaikum sahabat sehat selamat malam sahabat sehat di video kali ini saya mau masak yang sangat enak saya ingin makan mie ya sahabat sehat disini ada bahan yaitu oyong ya oyongnya taiwan dan saya pakai bawang daun sama enoki ini bawang putih ya nah saya dua bahan ini yaitu jamur enoki dan sayur oyong mau saya bikin sop ya mau saya bikin ongseng-ongseng seperti makan mie ya sahabat sehat ini jamur enoki karena jamur enoki precis banget dengan mie ya sahabat sehat jadi makannya ini disatukan dengan oyong nah jamur enokinya udah saya potong-potong lanjut kita potong sayur oyongnya ya nah ini adalah oyong tekstur oyong taiwan oyong ini sangat manis sahabat sehat ya ini teksturnya besar banget oke lanjut oyongnya saya kupas saya potong-potong dan kita tumis-tumis sahabat sehat nah disini saya masak seperti ini yaitu untuk menu sehat untuk yang lagi diet atau juga untuk menu merubah pola makanan yang lebih sehat teman-teman ya nah seperti ini teman-teman penampakannya setelah di kupas lalu saya potong-potong sesuai selera aja ya teman-teman boleh juga dipotong dadu atau dipotong kecil-kecil nah saya disini dipotong tipis-tipis sahabat sehat ya karena ini sama saya mau ditumis dengan jamur enoki jamur enoki membawa tekstur juga berair dan rasanya manis ya sahabat sehat jadi saya sangat menumisnya tidak terlalu banyak memakai air ya nah disini masakan saya ini sangat-sangat simpel sahabat sehat cuman dipakai bawang putih sama daun bawang cukup aja gitu ya teman-teman tak perlu pakai penyedap saya tidak makan penyedap ya sahabat sehat cuman sedikit kasih garam himalayan ya sahabat sehat garam himalayan sangat bagus banget untuk kesehatan kita sahabat sehat nah seperti ini setelah saya potong-potong lanjut saya mau potong jamur apa namanya bawang putihnya bawang daunnya ini saya bawang daunnya saya potong ya untuk bumbunya saya pakai daun bawang nah daun bawangnya saya pisahkan dengan daunnya dengan batangnya ya sahabat sehat karena batangnya nanti untuk terakhir kalinya setelah sayurnya sudah matang lalu daun bawangnya kita masukkan ya sahabat sehat terima kasih ya sahabat sehat yang sudah men like dan mengkomen dan jangan lupa di subscribe teman-teman biar tambah semangat dan di menu-menu saya ini sangat simpel-simpel banget teman-teman ya semoga bermanfaat untuk yang lagi diet ya disini saya tidak diet sahabat sehat hanya merubah pola makan sehat merubah isi piring nah ini adalah daun bawang putih ya sahabat sehat karena saya pakai dua macam bawang putih dan daun bawang ya sahabat sehat ya nah seperti ini sahabat sehat penampakannya bumbunya itu sangat simpel banget kalau suka yang pedas silahkan pakai pedas ya pakai cabai juga silahkan pakai tomat tapi saya tidak pakai ini cukup segini aja udah enak banget ya teman-teman ini udah semua udah selesai saya potong-potongnya dan lanjut kita tumis-tumisnya ya sahabat sehat ini sangat simpel gampang banget sahabat sehat masakan seperti saya ini ya semoga suka dengan masak-masakan saya ini nah ini bahannya yaitu jamur enoki sayur oyong atau gamas ya kalau di Indonesia ini ya udah saya potong semua lanjut kita menumis-numis menumisnya sangat simpel sekali saya pakai minyak jayatun ya sahabat sehat minyak yang lebih sehat untuk tubuh kita nah masukkan daun bawang dengan daun dengan bawang putihnya lalu kita ongseng-ongseng sampai wangi baru kita masukkan sayur oyongnya di oseng-oseng di gong serang-gangseng seperti ini ya sahabat sehat lalu kita masukkan sayur oyongnya ya jangan lupa kasih air sedikit aja sahabat sehat tidak perlu banyak karena oyong itu bisa mengeluarkan air juga sahabat sehat dan jamur juga bisa mengeluarkan air ya jadi saat menumisnya tidak perlu pakai banyak air biar rasanya manis sahabat sehat jadi natural banget dari bahannya dari rasa oyongnya itu ya sahabat sehat karena oyong sini ini sangat manis banget ya jadi tak perlu pakai penyedap karena sudah manis sudah gurih ya oke saya kasih sedikit air ya sedikit aja sahabat sehat saya tadi bilang jangan banyak-banyak ya biar rasanya itu enak sekali jadi sedikit aja tuh kan saya sedikit lalu kita apa namanya ongseng-ongseng lagi dan masukkan jamur enokinya ya sahabat sehat disini masakan seperti saya ini super simple super gampang lalu masukkan jamur enokinya dan kita tutup biarkan mereka berdua di dalam biarkan mereka berdua renang dan biarkan mereka berdua mateng di dalam ya kita tutup dan kita tunggu sampai mateng sahabat sehat ya oke kita gong serang-gang serang dulu sebelum ditutup biar mateng ya nanti jadinya enak teman-teman oke kita tutup sebentar lagi dia mateng teman-teman nah setelah kita tutup beberapa menit lalu kita tengok seperti apa mereka berdua di dalam oh seperti begini dia sudah mateng sahabat sehat ini penampakannya mie kawai ala saya ini adalah mie instan seperti ini mie instan jamur enoki ya sahabat sehat nah ini seperti ini teman-teman lalu saya masukkan daun bawangnya tadi kan saya tadi-tadi dipisah ya biar cantik aja warnanya dari apa namanya setelah mateng ini ini jamurnya sudah mateng sayurannya sudah mateng siap di hidangkan ya sahabat sehat kasih sedikit garam himalayan kenapa saya mengasih garamnya terakhir sahabat sehat jadi biar warnanya hijau dan biar sehat ya tambah sehat ke badan ketubuh kita dan jamurnya apa oyongnya biar cantik sahabat sehat warnanya hijau dan biar semangat memakannya ya menyantapnya oke penampakannya seperti ini sahabat sehat ini sudah sepertinya sudah mateng ini boleh dites rasa seperti apa rasanya enak banget manis ya sahabat sehat karena manis dari oyong tadi dan saya cuma kasih air sedikit tuh kan jadi airnya banyak ya karena oyong dengan jamur ini membawa air oke teman-teman ini sudah mateng saya hidangkan di piring ya masya Allah ini seperti ini penampakannya mi kawe ala saya yaitu jamur enoki dengan sayur oyong sahabat sehat semoga bermanfaat kalau suka silahkan dicoba dan jangan lupa bantu komen bantu like dan jangan lupa juga subscribe sahabat sehat semoga bermanfaat dan see you next video bye bye masya Allah ini enak sekali sehat bonusnya langsing sahabat sehat yuk kita bikin sahabat sehat dan bye bye salamualaikum 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 salamualaikum